untuk yang lipstick siam aurora ini sudah seperti ini dengan media oasis akarnya sudah sangat banyak terbukti dengan media oasis kemungkinan hidupnya cukup tinggi lho ini kira mumuh akarnya besok hari disini dan sobat disana meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa saling berbahagia coba sekalian mungkin ingat dengan video tentang agronema yang satu ini agronema yang rimbun seperti ini itu awalnya dari yang single seperti ini awalnya hanya dari agronema yang satu pohon bismillahirrohmanirrohim kok berani sih potong tanpa akar enggak masalah ya kemudian kita taruh pada tray tunas ini garis ini dua ruas ini selamat menikmati selamat menikmati yaitu agronema supaya cepat rimbun dan beranak banyak kita potong-potong satu ruas sampai dua ruas jadi agronema yang sudah seperti ini yang daunnya tinggal diatasnya saja kita potong-potong tanpa akar batangnya dua ruas ada yang satu ruas ada yang tiga ruas ya jadi semakin banyak ruasnya peluang hidupnya semakin tinggi tapi meskipun tanpa akar tetap kita potong tidak masalah asalkan medianya tepat setelah induknya nanti kita potong dia akan muncul anakan baru dari bawah sehingga daunnya bisa rimbun lagi setelah tiga sampai enam bulan kenapa tiga sampai enam bulan bahkan ada yang satu tahun ya karena tergantung kecepatan tubuh dari jenis agronemanya untuk yang lipstick siam aurora ini sudah seperti ini dengan media oasis akarnya sudah sangat banyak terbukti dengan media oasis kemungkinan hidupnya cukup tinggi ini nanti akan kita tanam ke media tanam dan kita pindah ke pot remaja beberapa ada yang ditanam di cup seperti ini ada yang di cup ini yang satu ruas ini juga ada yang di cup jadi kesimpulannya dengan oasis itu lebih praktis dan lebih hemat ini ya contohnya ini yang satu ruas akarnya sudah banyak nah ini rata-rata umurnya tiga sampai enam bulan coba sekalian tiga sampai enam bulan ini tadinya tanpa akar jadi sobat bisa mencoba kalau yang masih ragu tanpa akar pun untuk agronema asalkan medianya pakai oasis karena oasis ini sifatnya steril dan dia bersih ya tidak mengandung bibit penyakit atau kontaminan dan tidak ada gulmanya jadi disini bersih ini sebenarnya sudah telat untuk memindahkan ke pot yang remaja sudah gandeng-ceneng sudah gandeng-gandengan ya ini tuh akarnya berbanyak banget jadi cara untuk potong-potong tiap ruasnya sobat bisa cek kembali video sebelumnya di channel Fahri Orji tentunya nah ini kita akan pindah ke pot remaja dengan media sekam fermentasi selamat menikmati sobat kalian sobat kalian ternyata malah lebih bagus dengan oasis ya untuk pertumbuhan dari batang tanpa akar ini lebih seger-seger ini sobat bisa lihat lebih seger-seger ya dengan oasis karena oasis ini mengimpan airnya cukup lama dibandingkan dengan yang di cup ini karena pakai media lumut jadi kalau telat nyiram ini daunnya akan menggulung seperti ini kasihan malah ya ini karena telat nyiram sehat cuman karena ini dehydrasi kekeringan jadi seperti ini ini telat nyiram karena airnya lebih cepat hilang yang pakai lumut ini dibandingkan dengan yang oasis oasis ini meskipun di luarnya tampak kering tapi di dalamnya ini masih menyimpan air ternyata lama banget ya dari batang tanpa akar sampai tumbuh daun dan siap tanam ini 3 sampai 6 bulan ya memang agronema itu pertumbuhannya cukup lama tapi asalkan sehat dan tumbuh dengan baik tidak masalah gak usah diinget-inget pokoknya kita nanam bismillah kita rawat seperti apa yang dia inginkan kemudian nanti tiba-tiba panen aja ini aja Fahri gak kerasa tiba-tiba udah seribun ini gitu sobat sekalian jadi gak usah diinget-inget wah tiap hari ditengok itu gak perlu ya jadi tiba-tiba sudah seribun ini dan sudah siap tanam dan induknya pun tiba-tiba yang tadinya dipotongin udah ribun aja gitu ini udah ribun-ribun ya ini yang tadinya dipotongin ini ada dia ini udah ribun-ribun setelah dipotongin itu nanti dia akan keluar anakan yang pendek-pendek gini jadi tipenya jadi kompak gak sepanjang-panjang yang belum dipotongin jadi pendek-pendek seperti ini lebih bagus dibandingkan yang panjang-panjang seperti ini ya jadi kita dapat anakan ibuknya juga peremajaan oke kita akan tanam siapin pot sobat sekalian tidak usah terlalu besar dulu karena nanti kalau terlalu besar akarnya resiko busuknya tinggi nah ini oasisnya gak usah kita lepas sobat sekalian oasisnya tidak perlu kita lepas jadi kita siapkan sekam fermentasi kalau lebih bagus lagi ini dikukus dulu ya supaya bakteri jahat atau kontaminanya itu manti tapi kalau kalau sudah fermentasi dirasa aman tidak perlu direbus bismillahirrohmanirrohim gampang nanamnya tinggal gini aja terus yang dikup juga kita tanam ya ini akarnya banyak ya bismillah ini sudah gandeng ceneng ini ini oasisnya gak perlu kita lepas insya Allah aman ini tentang agonema yang kita perbanyak dari batang tanpa akar satu ruas dua ruas tiga ruas alhamdulillah banyak yang berhasil ini hampir hampir ini hampir 99% yang hidup bahkan ada yang seperti ini tetap dia hidup ya ini tanamnya kebalik ini kebalik gak tau siapa yang nanam ini kebalik ya tapi dia tumbuh jadinya muncengnya dibawah wale ikide nandur sopayur ini kebalik bangun jadi dia begitu kuat ya walaupun kebalik seperti ini dia tetap tumbuh ini kalau kita potong kita balik masih bisa tumbuh tunas lagi dan akar lagi yang kebalik hanya ada ini ya ini namanya sama anak PKL gak? iya ini sama anak PKL juga jadi ya maklum lah masih belajar ini yang apa yang gak nancep di oasis pun dia berakar oke ini ini tentang aglonema yang kita perbanyak jadi ini jangan terkena senang matahari langsung jangan terkena air hujan cukup kita siram secukupnya tidak perlu setiap hari kita cek saja pakai jari medianya kalau masih basah gak perlu kita siram kemudian untuk pemupukan bisa mulai diberikan pupuk slow release atau bisa diberikan pupuk daun dosisnya setengah dari dosis kemasan atau dosis anjuran saja jangan terlalu banyak takutnya nanti kalau terlalu banyak karena ini masih adaptasi kalau terlalu banyak nanti takutnya busuk atau akarnya malah gak kuat jadi layu ya sedikit saja sebenarnya di media ini sudah ada unsur haranya gak perlu pakai pupuk tambahan sudah cukup sebenarnya tapi kalau sobat sekalian ingin lebih subur lebih gemuk tambah pupuk selamat mencoba bagi yang kemarin masih ragu karena belum Fahri liatin hasil perbanyakannya sekarang sudah Fahri perlihatkan hasil perbanyakannya seperti ini lumayan ya bisa buat nambah pemasukan ini beberapa minggu kemudian ini sudah siap jual sebenarnya seperti ini pun sudah siap jual di marketplace ya karena ini kalau dikirim dalam kondisi seperti ini dia akan bertahan karena masih ada oasis yang ikut ini tanpa disiram satu minggu dua minggu pun dia tahan karena oasis ini menyimpan air dan tanaman ini akan menyerap air dari cadangan di oasis ini pelan-pelan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya yuk selamat menikmati